Sebelum lanjut, itu untuk update data DTKS ini menjadi tugas dari Kemensos atau pemerintah daerah masyarakat? Daerah dong. Kita nggak mungkin. Kita kan nggak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Itu update-nya datangnya dari mana? Dari desa dan dari kelurahan. Mereka bermusyawara, kan ada namanya musyawara desa, musyawara kelurahan. Kita kumpul, sama-sama mendata aparat-aparat pedesaan. Berapa sih sebenarnya di sini yang kita kategorikan miskin dan perlu dibantu? Misalnya di desa 100, udah 100 A, B, C, D. Nah, datanya ini dibawa ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Di Kabupaten Kota, itu nanti masuk ke komputer kita. Ada sistem namanya 6NG, aplikasi 6NG. Itu hampir semua daerah tahu lah. Udah di-upload, dia login ke situ, dia masukin data-datanya semua. Otomatis ke kita, provinsi aja nggak bisa kutak-kutik itu, Bung. Langsung dari Kabupaten Kota ke Kemensos. Lewat provinsi, provinsi bisa buka lah. Updatenya gitu ya. Tapi dia langsung masuk ke Kemensos. Sudah ada pemerintah daerah yang lakukan ini, Pak? Ini kan sudah lama. Tiap 3 bulan kita minta di-update. Tapi memang betul. Tidak semua daerah rajin meng-update. Inilah yang kadang-kadang sering jadi masalah. Makanya kalau pemerintah daerah kadang-kadang ribu soal data, saya sampaikan. Pertama, data itu kan dari kalian, saya bilang. Kalau kalian tidak rajin meng-update, orang miskinnya itu-itu terus. 10 tahun lagi juga dia. Jadi seringkali begini, Bung. Saya ngomong agak teknis dikit. Seringkali orang daerah bilang, tidak tepat sasaran lah, inilah, itulah. Pertanyaan saya saya balikin lagi. Yang harus meng-update di daerah itu adalah kalian. Adalah daerah. Kalau teman-teman di daerah tidak meng-update, otomatis di sistem kami kan juga tidak ada yang baru. Nah makanya seringkali, Bung. Ini kenapa nggak tepat sasaran? Ini salah sasaran. Ya kalau teman-teman di daerah tidak rajin meng-update, kita kan melakukan update tiap 3 bulan. Ya akhirnya orangnya itu-itu juga gitu loh.